Halo, kembali lagi di GB Media Channel bersama kakak, Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPSU-TBK 2022 tentang perlawanan umum. Untuk pembahasan soal-soalnya, yuk langsung simak pembahasan berikut. Oke, di sini ada satu soal yang pertama. Auto adalah suatu organisasi yang mengumpulkan orang-orang cerdas. Nah, suatu hari ada seorang bernama Ray yang ingin bergabung dengan organisasi tersebut. Tetapi harus melalui sebuah tes, kode peserta yang diberikan kepada Ray itu adalah, kita tulis ya. Nah, jadi si Ray ini kodenya adalah PT.CGWA, ya kan? Nah, tes pertama adalah memecahkan kode nama suatu organisasi gelap dengan kode, nah ternyata ada kode K-O-Y-C-P-T-Q-U. Ray yakin kode tersebut ada hubungannya dengan kode yang diberikan atas namanya. Nah, apa nama organisasi gelap tersebut? Nah, jadi ini adalah kode ya, yang sebelah kanan itu kode. Ini adalah nama. Nah, ini polanya kayak gimana sih sebetulnya? Nah, di sini kan ada tiga huruf ya, sedangkan di sini ada enam huruf. Artinya tiap dua huruf di sini pasti memiliki makna terhadap satu huruf yang di sini. Nah, lalu apa hubungannya? Ternyata kalau kita perhatikan, hubungannya adalah R ini terletak di antara P sama T ya. Jadi gini polanya, P, Q, R, S, T. Jadi gini, P, Q. Nah, Rnya di sini, jadi tengah-tengah antara. Kita lihat tuh, ini kan si kodenya PT tuh ya, ya kan? PT. Nah, si Rnya tuh tengah-tengahnya, tapi nggak pas tengahnya banget. Dia selang satu huruf. Oh, berarti kalau di sini K, oh, berarti kita cari nih, setelah dua huruf, setelah K apa nih? K, L, M. Oh, berarti M. Dan ini Y, Z, A, ya kan? Nah, setelah Z, balik lagi ke A. Jadi selang huruf. Ini P, Q, R, S, T, R. Ini Q, R, S. So, jawabannya lemah nih? Oh, ternyata nama organisasi gelapnya adalah Mars. Jawabannya yang B. Oke, next, soal selanjutnya. Di sini ada Alto dan Ota adalah siswa dan siswi yang rajin. Mereka rajin menggosok gigi dan mempunyai pasta gigi masing-masing. Nah, Alto itu menghabiskan, nah kita tulis di sini ya. Jadi si Alto itu, dia menghabiskan satu pasta giginya 6 hari ya. Ini satu pasta, oke? Nah, 6 hari. Sedangkan Alta menghabiskan satu pasta giginya itu adalah dalam waktu 12 hari. 12 hari. Pada suatu hari, Alta kehabisan sikat gigi dan meminta untuk menggunakan pasta gigi milik Alto ya. Jika saat itu pasta gigi milik Alto tinggal setengah ya, artinya setengah pasta nih. Berapa lama sisa pasta gigi Alto habis jika digunakan bersama-sama? Nah, berapa hari lagi nih ya habisnya jika digunakan bersama-sama? Oke, cara mengerjakannya kita gunakan dulu untuk satu pasta. Ini kalau digunakan bersama-sama berarti kita gunakan perbandingan terbalik. Di mana Alto-nya 6 hari dengan Altanya itu 12 hari. Kemudian nanti tinggal kamu balik. Ini, saya makan penyebutnya dulu. 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 12, 1. Nah, terus ditambahkan saja 3 per 12. Kemudian dibalik, jadinya 12 per 3 sama dengan 4 hari. Nah, inilah. Ini untuk satu pasta nih ketika digunakan bersama-sama. Tapi kamu lihat, ternyata disini hanya tinggal setengahnya. Ini pastanya, berarti yaudah. Setengah dari 4 hari adalah 2 hari. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, soal selanjutnya. Disini ada G sama dengan 10 ya. Nah, kalau kita perhatikan, G sama dengan abjad ke 10 itu apa sih? Nah, ini berbicara tentang abjad pasti ya. Karena dari angka dirubah ke dalam kurup atau abjad. Kurup ke 10 itu atau abjad ke 10 adalah J ya. Jadi G ke J itu selang berapa? G, H, I, J. Nah, selang 2 ya. Oh, artinya setiap kurup itu nanti akan diselang 2. Nah, dari 20 ke 10 itu bisa jadi dikurangi 5. Bisa jadi dibagi 2, oke? Nah, tapi kalau misalkan dikurangi 10, bisa jadi dibagi dengan 2. Nah, kalau misalkan dibagi dengan 2, dapatlah disini 5, tapi kalau dikurangi 10, dapatlah 0. Nah, kalau kita perhatikan 0, kita ubah ke huruf abjad itu ada 3 huruf. Sedangkan 5 itu ada 4 huruf. Nah, tapi kira-kira mana nih yang mungkin? Kalau kamu perhatikan, di opsi itu semuanya kan 4 huruf. Berarti kemungkinannya ini dibagi 2 dan polanya adalah 5. Nah, tapi jawabannya bukan 5. Karena setiap hurufnya itu, ada cloud disini ya nih. Jadi G-nya itu harus dirubah nih, selang 2 ya, sampai berubah menjadi J. Artinya ini juga sama. Nah, kita 2 huruf setelah L apa? L, M, N, O. Ini I, J, K, L. M, N, O, P. A, B, C, D. Oke, jadi O, L, P, D. Jawabannya adalah ada yang A. Oh, ada yang A. Nah, next disini, soalan selanjutnya, jika Alto ditambah Alta sama dengan Adik tambah Kakak, San ditambah Rais sama dengan Won tambah Yuan, maka alumni tambah tutorial sama dengan apa? Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya disini mengacur ke jumlah huruf vokal. Disini ada 2 huruf vokal, disini 2 huruf vokal, disini juga 2 huruf vokal, disini 2 huruf vokal. Nah, disini ada 1 vokal, disini juga 1 vokal, ini 2 vokal, ini juga 2 vokal. Tentunya nanti jumlah konsumennya juga harus sama ya, mengikuti gitu kan. Nah, sekarang kita perhatikan, di alumni ini ada berapa huruf vokal? 1, 2, 3 ya, berarti 3 huruf vokal. 1, 2, 3, 4, ini 4 vokal. Nah, kita cocokkan ya, terhadap opsi-opsi disini. Kalau misalkan yang A, ini barium juga 3 vokal, tapi yang disininya juga 3 vokal, nih ya, jadi ini salah, harusnya 4 vokal. Sedangkan disini, sibium, 3 vokal, betul. Tapi ini nitrogen, cuma 3 vokal, jadi salah, harusnya 4 vokal, ya. 3 vokal, betul. Hidrogen, 3 vokal, salah. Ini 3 vokal, betul. Ini rubidium, nah ini 4 vokal, nih, betul, ya. Berarti ini 2 vokal, salah. Ininya 4 vokal, betul. Yang benar itu adalah yang D, dong. Oke, next, soal selanjutnya. Nah, disini ada pola-pola angka 8, 6, 28, 7, 4, 33, kemudian 11, 9, dan P. Nah, biasanya angka yang di belakang sini itu merupakan hasil dari angka-angka yang di sebelah kirinya, gitu kan, angka-angka di sebelumnya. Nah, kira-kira gimana cara dapetin si 28 dari angka 8 dan 6, nih, kira-kira gimana caranya, nih. Nah, ternyata 28 ini merupakan hasil dari 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, ya. Coba deh, 64 dikurangi 36, ya, kan. Nah, ini juga sama, 7 kuadrat itu kan 49, ya. 4 kuadrat itu kan 16, ya. Nah, coba kamu kurangin. Nah, jawabannya 33. Ini juga sama, 11 kuadrat kan 121, 9 kuadrat itu 81, so, jawabannya 40. Oh, berarti si P-nya itu adalah 40. Nah, ternyata ada, nih, jawabannya yang P. Oke, next, ke soal yang terakhir. Di sini ada sebuah teks, ya. Ini tentang penyakit diabetes, ya. Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit endokrin yang paling sering dijumpai Indonesia dengan terjadinya peningkatan kadar gula dalam darah, ya. Oh, ini harus kita baca dulu, ya. Pertanyaannya adalah pernyataan yang pasti benar, oke. Nah, coba kita baca opsi yang A dulu, deh, ya. Penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan. Nah, ini nggak mungkin, ya. Pasti selalu ada obat, ya, untuk sesuatu penyakit, gitu, kan. Nah, ternyata di sini, kalau kita lihat, ada dua tipe, ya. Diabetes itu ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, nanti ada pengobatan-pengobatan yang khusus untuk macam-macam tipe, gitu, ya. Kayak misalkan tipe 1 itu bisa diet, ya, kan, nih. Nah, ini adaptasi diet. Kalau yang tipe 2 itu biasanya pemberian insulin, ya, kan. Pasti ada obatnya, ya. Nah, yang B. Persentase penderita diabetes di Indonesia meningkat setiap tahun. Nah, ini nggak mesti, ya. Maksudnya nggak pasti, gitu, kan. Karena kita nggak tahu, nih, apakah tahun depan itu penderita diabetes bakalan naik. Nah, ini bukan sesuatu yang pasti, gitu, kan. Yang C, penyakit diabetes dapat disembuhkan dengan diet. Nah, ini juga nggak selalu. Kalau kita lihat, yang disembuhkan dengan diet, terapi diet itu adalah tipe 1, ya, di sini. Nah, ya. Di mana kerusakannya itu terjadi akibat seapankreasnya itu nggak bisa mensekresi insulin, ya, kan. Akibatnya insulin nggak bisa diproduksi. Dan gula yang ada dalam tubuh, yang berlebih tidak dapat dicadangkan, gitu, kan. Nah, jadi ini nggak selalu, ya. Oke, opsi yang di Indonesia merupakan negara dengan penderita diabetes terbanyak. Nah, kalau kita lihat, disini menempatnya urutan keempat, ya, di dunia. Jadi nggak terbanyak juga, gitu, kan. Nah, yang kayak penyakit diabetes terjadi akibat kelainan sekresi insulin dan kerja insulin atau keduanya. Nah, ini yang tepat, ya. Di mana, kalau misalkan yang tipe 1 itu, dia terjadi kelainan sekresi insulin, sedangkan yang tipe 2 itu, insulinnya ada di produksi. Tapi, kerjanya itu nggak maksimal, ya, kan. Nah, ada kelainan. So, jawabannya adalah yang E. Oke, jadi itu prediksi soal TPS-UTBK 2022 tentang penerangan umum. Nah, untuk soal-soal selanjutnya, silakan kamu pantengin terus, GIP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.